Intro Perjudian bergedok gelanggang permainan di Batam, Kepulauan Riau digerbek oleh petugas dari Reskrim Umpolda, Kepulauan Riau. Dari penggerbekan ini, 8 orang peserta beberapa barang bukti berhasil diamankan dari arena gelanggang permainan yang berizin resmi dari pemerintah kota Batam. Meskipun berupa permainan untuk anak, namun pada kenyataannya para pemainnya tidak satu pun berasal dari anak-anak. Hal ini semakin diperkuat dengan hadiah yang disediakan untuk para pemenang berupa rokok. Di Reskrim Umpolda, Kepulauan Riau, Kombes Pol Hernowo mengatakan modus yang dilakukan di arena gelanggang permainan ini seperti yang biasanya terjadi. Pemain yang menang akan mendapatkan koin lalu ditukarkan kekasir. Oleh kasir, koin tersebut akan ditukarkan dengan rokok, lalu pemainnya akan menjualnya kembali kepada penampung yang sudah disediakan di luar arena. Oleh penampung, semua rokok tersebut dijual dan hasil uang penjualan itu kembali ke manajemen gelanggang permainan. Kombes Pol Hernowo juga menegaskan bahwa hampir semua tempat gelanggang permainan di Batam mendapatkan izin resmi dari pemerintah kota Batam. Dari beberapa penegakan hukum terhadap lokasi perjudian, modus yang dilakukan umumnya semua sama. Meskipun dari perizinan dan penampilan arenanya adalah gelanggang permainan anak-anak, namun tak satu pun terlihat pemainnya dari anak-anak. Kamuflasenya adalah kegiatan gelanggang permainan. Kalau kita bicara izinnya, itu izinnya tertulis adalah gelanggang permainan anak dan keluarga. Namun dalam faktanya, tidak pernah ada namanya anak-anak bersama keluarga yang main di situ. Itu satu. Kemudian kedua, dari kolanya, dari modusnya, rokok ini kan hanya sebagai alat saja untuk melakukan penukaran ruang. Yang pada akhirnya adalah rokok ini setelah dijual, kemudian si pemain pemenang ini menerima rokok ini, kemudian rokok ini dijual oleh si penampung. Hasil dari penjualan rokok ini kemudian kembali lagi ke manajemen, tempat gelper itu. Itulah kira-kira rekan-rekan modusnya seperti itu. Dari Batamuk, Pulauan Riau, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.